Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya informasi mengenai penerimaan peserta didik baru akan menjadi salah satu informasi pada GED News kali ini Bersama saya Sylvia Rizki, inilah GED News lengkapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa penerapan sistem offline dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Tahun ajaran 2018-2019 tingkat sekolah menengah pertama di kota Mataram diakui sejumlah orang tua siswa cukup menyulitkan Meski demikian pihak sekolah menganggap sistem offline lebih transparan dan mempermudah pengawasan secara langsung Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2018-2019 tingkat sekolah menengah pertama Sederajat telah dimulai sejak tanggal 2 Juli kemarin dan akan berakhir pada tanggal 4 Juli mendatang Di mana PPDB tahun ini dimulai dari jalur keluarga miskin atau prasejahtera Lalu jalur prestasi dan terakhir jalur umum atau biasa disebut zonasi Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menerapkan sistem online Tahun ini seluruh sekolah menengah pertama negeri di kota Mataram secara serentak menerapkan sistem offline sesuai kebijakan pemerintah Sejumlah calon siswa yang tak sedikit didampingi oleh orang tuanya mulai mendatangi sejumlah sekolah Terutama sekolah favorit yang setiap tahunnya selalu menjadi incaran masyarakat dari segala penjuru Mataram Seperti yang terlihat di SMP Negeri 1 Mataram Sejumlah calon siswa terlihat menunggu hasil perankingan yang dilakukan pihak sekolah Salah seorang wali murid Alexa mengaku Harap-harap cemas menunggu hasil akhir tersebut mengingat anaknya sendiri berada di urutan akhir Sistem offline sendiri diakuinya cukup menyulitkan Karena orang tua siswa diharuskan untuk bolak-balik sekolah untuk memantau posisi perankingan anaknya Dimana jika dengan sistem online hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah di rumah masing-masing Bagulasi yang terlalu ya agak terlalu sedikit ya karena kita harus masuk zona Sementara orang yang berada di luar zona yang di daerahnya mungkin apa namanya SMP pulang rumah daya lah istilahnya ya Kita akan pilih yang terbaik untuk anak-anak Meski dianggap menyulitkan sistem offline dinilai lebih transparan Seperti yang dijelaskan salah seorang panitia PPDB SMP Negeri 1 Mataram, Subuh Raharjo Sistem offline dijelaskan justru lebih menguntungkan bagi orang tua siswa Dimana perankingan dan prosedur yang berjalan dapat dipantau secara langsung secara bersama Plain ini atau online seperti tahun lalu? Perkirannya sama saja, kalau sekarang malah orang tua itu lebih paham Karena dia bisa menghitung sendiri pembobotannya Dan lebih transparan karena selalu dipantau Kita semua boleh memantau Posisinya mereka dimana, kapan dia harus mencabut Kalau dia itu, kalau yang sekarang Karena pembobotannya ada rumusnya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, CAT TV Pemirsa jika sekolah menengah pertama negeri di kota Mataram Menganggap sistem offline lebih mudah dan transparan dalam PPDB tahun ini Pihak Madrasa Sanawiah atau MTS Negeri justru menilai sebaliknya Dimana sistem online disebut lebih mudah Baik itu bagi calon siswa sendiri maupun bagi sekolah selaku pihak penyelenggara Berbeda halnya dengan sekolah menengah pertama negeri di Mataram yang banjir kedatangan calon siswa Sejumlah Madrasa Sanawiah justru terlihat lenggang Hal ini karena MTS Negeri di Mataram menerapkan sistem online dalam penerimaan peserta didik baru Sehingga calon siswa tak perlu datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran Seperti yang terlihat di Madrasa Sanawiah Negeri 2 Mataram Menurut keterangan dari Ketua Panitia PPDB Faizin MTS Negeri 2 Mataram baru tahun ini menerapkan sistem online Yang mana sebelumnya pendaftaran hanya diselenggarakan secara manual Sistem ini dianggap lebih memudahkan segala pihak Mengingat sekolah tak perlu berbenturan langsung dengan masyarakat Sehingga konflik-konflik yang berpotensi muncul dapat diminimalisir Begitupun dengan calon siswa yang tak perlu datang ke sekolah Sehingga menghemat tenaga maupun biaya Kalau kerjanya sama aja sekolumenya Cuman enaknya sistem online ini tidak berbenturan langsung dengan masyarakat Jadi ketika dia daftar, dia daftar bisa daftar di rumah Hanya saja ketika harusnya berhadapan sama calon-calon bagi di barang Hanya menyertai perkasan Sampai sejauh ini sudah berapa pendaftar kemarin Pak? Kalau yang di via online-nya sudah sampai 575 Kemudian yang kemarin yang sudah kita verifikasi Yang mulus verifikasi Sekitar 266 Yang banyak lagi yang tidak mulus verifikasi Karena mungkin pertama adanya manipulasi data Yang kedua adanya berkas yang tidak lengkap Berkas yang tidak lengkap disini berupa adanya rapor yang kurang Meskipun yang tidak menyalahkan Sehingga kami outkan dari verifikasi Nah yang mulus verifikasi itu Itulah yang kita ikutkan untuk tes Lebih lanjut, meski tak menggelar PPDB dengan jalur-jalur khusus Seperti yang digelar SMP Negeri Faizin menjelaskan jika prosedur PPDB di MTS Juga meliputi sejumlah tahapan seleksi Agar nantinya dapat menjaring 150 calon siswa Sesuai kuota dari total pendaftaran Yang diketahui berjumlah sekitar 500 orang Bupati Lombok Utara menargetkan dalam 2 tahun ini 10 desa persiapan bisa definitif Sehingga 10 kepala desa persiapan yang dilantik Bisa menjalankan roda pemerintahan Dan pelayanan terhadap masyarakat Seperti desa Induk 10 kepala desa persiapan dilantik Bupati Najibul Ahyar pada Senin 2 Juli Di Aula Kantor Bupati 10 penjabat kepala desa ini merupakan PNS Pelantikan dan sumpah tersebut tertuang Dalam SK Bupati Lombok Utara Nomor 228-8-PEM-2018 Tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat kepala desa Selain itu juga dijelaskan tugas penjabat kepala desa Di antaranya penetapan batas desa Pengelolaan subanggaran desa Persiapan yang bersumber dari desa Induk Mengangkat perangkat desa Dan membentuk struktur organisasi Penjabat kepala desa juga ditugaskan Membangun sarana dan prasarana desa Membuka akses jalur informasi Pendataan bidang kependudukan Masa jabatan penjabat desa Sementara satu tahun Penjabat kepala desa bertanggung jawab Kepada Bupati melalui desa Induk Pengucapan sumpah dan janji Yang disampaikan oleh penjabat kepala desa Untuk melanjutkan pemberitaan kepala desa yang lama Dua tahun lagi insya Allah kita usahakan Kalau saya sih lebih cepat lebih bagus ya Supaya semua bisa bergerak Sesuai dengan kewenangannya sendiri ya Masing-masing desa Dari kesepuluh orang pejabat Kades persiapan yang baru dilantik tersebut Ada yang perpanjangan dan pergantian Di antaranya Bahrain Fahmi Esos Sebagai penjabat kades persiapan desa Menggela kecamatan pemenang Budi Hartono SPD, pejabat kades sama guna kecamatan Tanjung Lalu Marzoan, pejabat kades selelos kecamatan Gangga Asmar, pejabat kades persiapan segara katon kecamatan Gangga Sumarto, pejabat kades rempek Darussalam kecamatan Gangga Eko Sekiadim Esos, pejabat kades santong mulia kecamatan Kayangan Kayadin SPD, pejabat kades pansor kecamatan Kayangan Ardi SADM, pejabat kades Gunjan Asri kecamatan Bayan Raden Serigede Esos, pejabat kades andalan kecamatan Bayan Serta Agus Karyanto Esos Sebagai pejabat kades batu rakit kecamatan Bayan Selama ini kan masih persiapan Harapan kita sebagai pejabat kadesa ini Pada prudu yang sekarang ini Agar bisa di-definitifkan cepat lah oleh pemerintah Kita berharap dan tidak berlama-lama lagi Kita sebagai pejabat kadesa ini Agar semua desa-desa yang 10 tadi Bisa di-definitifkan pada tahun ini Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Baik pemirsa kita beralih ke Pulau Sumbawa Berita kali ini datang dari Laga Perdana Piala Indonesia 2018 Laga Perdana Pertandingan PL Sumbawa Barat kontra Bali United Di Stadion Lalu Magaparang Yang merupakan stadion kebanggaan warga Sumbawa Barat PL Sumbawa Barat kontra Bali United berakhir dengan skor 4-0 Ribuan sporter Laskar Undro memadati Stadion Lalu Magaparang Untuk menyaksikan Laga Perdana Liga Indonesia PL Sumbawa melawan Bali United Bergulirnya Liga Indonesia 2018 Yang merupakan Laga bertemunya tim-tim sepak bola terbaik yang ada di Indonesia Dan merupakan angin segar pesepak bolaan Indonesia Laga Perdana Pertandingan PL Sumbawa Barat kontra Bali United Di Stadion Lalu Magaparang yang merupakan stadion kebanggaan warga Sumbawa Barat Kick-off babak pertama dimulai Bali United Yang digawangi kapten tim IGD Sukadana Yang juga merupakan salah satu skuad tim nasional mendominasi pertandingan Permainan api keras dan menyerang ditampilkan para pemain Bali United Hal itu menambah semarak dan sorak ribuan penonton Memadati tribun penonton Stadion Lalu Magaparang Sumbawa Barat Beberapa pemain yang memperkuat Bali United yang sudah malang melintang di tim nasional Di antaranya IGD Sukadana, Taufik, Imade Wardana, Yabe Suri Malay Fali Menjadi atmosfer tersendiri bagi masyarakat Sumbawa Barat Yang meskipun beberapa pemain tersebut tidak diturunkan Pelatih Bali United Widodo Ceputro mengatakan Ketidakhadiran beberapa pemain asing melawan Sumbawa Barat Hanya ingin merotasi pemain dan memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda Supaya jam terbangnya lebih tinggi Dan untuk pengembangan sepak bola yang ada di Sumbawa Barat Harus dimulai dengan membenahi fasilitas penuncak seperti lapangan dan lain-lain Kita harus ada rotasi karena tanggal 7 kita sudah main di Liga Indonesia melawan Surabaya Jadi saya kira ini hal yang wajar Dan kedua mengasih kesempatan pemain-pemain muda Untuk bisa jam terbangnya lebih Pemirsa berkat tangan terampil pemuda asal Sumbawa Bila atau maja yang biasa dipakai sebagai gayung untuk mandi Atau bahkan sebagai obat penghilang hama disulap menjadi lampu hias yang bernilai jual Maja yang dalam bahasa Sumbawanya disebut bila merupakan tumbuhan rindang Yang sering tumbuh di pagar-pagar kebun warga Tidak hanya itu, bila yang merupakan tumbuhan berbuah besar berbentuk bulat Yang banyak ditemukan di pagar kebun dimanfaatkan warga sebagai gayung Atau dalam bahasa Sumbawa disebut totong untuk mandi dan sebagai obat padi penghilang hama Dengan heri atau biasa dipanggil sloki Buah bila yang dianggap buah liar oleh warga sekitar Dibuat menjadi sebuah kerajinan lampu hias yang bernilai jual Supaya bisa menjadi lampu hias, buah maja atau bila terlebih dahulu dibelah dan dicuci Dibersihkan Setelah itu, bila dikeringkan terlebih dahulu untuk mempermudah membuat pola Beberapa pola yang dipilih adalah motif Sumbawa Yaitu motif kemangsa tange yang menjadi ciri khas masyarakat Pulau Sumbawa Setelah bila kering dan pola selesai dibuat Barulah bila diukir dengan alat khusus Untuk pengukir satu bila membutuhkan waktu 30 menit untuk membentuk lampu hias setengah jadi Selesai melakukan pengukiran bila dibersihkan kembali untuk menghilangkan kotoran bekas ukiran Setelah itu, barulah bila diberi pernis dan dilakukan perakitan Untuk menghasilkan satu lampu hias dari bila Pria yang biasa dipanggil sloki membutuhkan waktu satu jam Dan untuk satu buah lampu hias dari bila dijual mulai dari Rp150.000 sampai Rp200.000 tergantung dengan ukuran Untuk penjualannya masih dalam wilayah Sumbawa Sementara Nah, optimisme kami ingin memasarkan keluar daerah maupun luar negeri Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KET TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GET News kali ini Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GET News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getnews.com